oke welcome back to wake up to reality podcast di channel HB official nah podcast kali ini kita kedatangan tamu super spesial oke nah coba mau tau siapa bintang tamu kita oke kita perkenalan dulu oke baik perkenalkan nama saya Hasan Beda saya bekerja sehari-hari sebagai cleaning service cleaning service dan hobi saya pencaksilat pencaksilat oke 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 jadi apa yang istimewa dari bintang tamu kita ini ya dari cleaning service ya iya betul cleaning service oke tapi apa yang berbeda dari cleaning service satu ini oke ya oke oke abang Hasan oke udah sedikit tadi ya profil dirinya iya oke nah ini saya penasaran dengan abang Hasan ini nah denger-dengar mau maju mencalonkan diri menjadi anggota Dewan betul sekali betul oh kalau boleh tahu dari kubu mana oh iya baik saya maju jadi calon anggota Dewan ya kota Batam dari partai buruh nomor 6 partai buruh nomor 6 ingat ya partai buruh nomor 6 oke partai buruh nomor 6 ya iya 24 mendatang ya oke nah ngomong-ngomong di partai buruh ini ya untuk maju sebagai anggota Dewan oke apa sih visi dan misi yang mau dibawakan ya khususnya untuk perubahan Batam dan perkembangan kota Batam ini supaya lebih baik lagi dan mengatasi segala solusi apa problem-problem di kota ini gitu oke baik untuk visi-misinya yang jelas we are the working class kami adalah kelas pekerja itu yang pertama paling utama oke kelas pekerja dan yang kedua kami juga siap untuk membangun komunikasi yang baik kepada seluruh masyarakat khususnya di kota Batam yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah oh begitu iya itu iya oh betul itu sangat penting sih misi dan misi yang sangat pas ya iya betul yang diperlukan saat ini iya oke saya suka saya setuju oke lah jadi oke saya mau tau lebih dalam lagi nih ya nah jadi dengan apa eee moto nya tadi we are the working class ya nah oke jadi eee dari ini partai buruk ini pergerakannya kira-kira ada gak pembangunan dari segi misalnya pendidikan sosial dan budaya dan itu sekiranya dari pandangan saya itu perlu ada peningkatan yang lebih baik lagi gitu kalau kalau ke pendidikan itu sangat penting ya karena mencerdaskan kehidupan bangsa nah betul setuju nah itu juga kebetulan saya background saya pendidikan nah ya S1 pendidikan dan insyaallah S2 pendidikan juga masih OTW wah OTW S2 umat luar biasa dan untuk budaya ya namanya dimana bumi dipijak disitu langit dijonjong ya betul sekali sangat setuju nah untuk pendidikan ini juga ya tujuan kami tujuan saya sebagai calon anggota dewan ya masih banyak masyarakat yang belum bisa menyekolahkan anaknya di bangku perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi kemudian mungkin ya di Batam ini kalau masuk kuliah itu kan butuh biaya yang sangat besar nah tujuan saya insyaallah kalau sempat jadi saya niat dari diri saya itu ingin membeasiswakan masyarakat atau anak-anak kita saudara-saudara kita yang punya potensi yang pertama berprestasi yang kedua kurang mampu untuk dibiasiswakan melanjutkan pendidikan tinggi baik universitas sekolah tinggi dan lain sebagainya wah oke oh itu program yang sangat diperlukan saat ini segeranya betul sih karena tingkat pendidikan itu mempengaruhi tingkat dalam dunia kerja iya betul persaingan dunia kerja itu penting kita kan masih kadang menentukan apa namanya tingkatan dalam kerjaan itu dari tingkat pendidikan pendidikan ya itu betul karena dulu jujur ya dulu sejarah mengatakan bahwa dulu kita mengirim guru-guru kita ke Malaysia sekarang Malaysia udah berkembang sebenarnya guru itu juga menjadikan satu prioritas bagi dari negara kepada guru-guru baik guru honor kemudian guru-guru yang memang perlu dilihat diperhatikan bagaimana mereka bersusah payah untuk mendidik anak-anak kita menjadi putra-putri terbaik Indonesia wah luar biasa oke pandangan yang luar biasa nah ini saya dukung salah satu tujuannya saya dukung soalnya ini berbeda partai buru ini saya jadi dari penjelasan menghasan punya visi dan misi yang berbeda inovatif sekali dan ini pantas untuk didukung yang jelas segala aspek itu akan diperhatikan secara serius ya betul visi pendidikan sosial dan budaya akan diperhatikan secara lebih serius untuk menjadi lebih baik dan lebih maju yang jelasnya oke kemudian kebetulan saya nomor urut dua untuk dapil daerah pemilihan sekupang dan belakang padang itu nomor urut dua partainya nomor enam orangnya nomor dua oh gitu ya oke oke siap-siap oke jadi untuk dapil bang astang ini nomor urut dua ya nantikan pemilihannya ingat ya nomor dua 2024 ya tanggal 14 Februari 14 Februari jadi harapan kami dan oh satu lagi bang sorry nih ya teman-teman kami dari partai buru itu tidak berkoalisi tidak berkoalisi wah ini agak berbeda bang memang agak berbeda jadi partai buru itu beda dari partai-partai yang lain jadi kami tidak berkoalisi kepada partai-partai lain contoh kita memilih presiden karena ada juga yang diusung dari partai dari ini dan lain sebagainya kalau kami dari partai buru mendukung salah satu kandidat calon presiden itu ke orangnya langsung bukan melalui partai oh bukan melalui partainya gitu maksud saya tapi langsung ke personal langsung ke personal tidak melalui partai kalau melalui partai berarti berkoalisi nih ya kalau kita enggak kita enggak berkoalisi kita langsung ke orangnya setuju wah ini berbeda ya carapan yang berbeda jadi insya Allah nanti akan membawa kualitas perubahan yang lebih baik lagi iya betul insya Allah oke baik oke jadi partai buru berarti pro ke pekerja ya pro ke pekerja kerja saya saja pekerja klinik service klinik service tapi berbeda ini luar biasa loh nama juga Hasan Beda jadi kan memang ada beda-beda sedikit wah hebat luar biasa ya inilah kenapa saya ngundang Bang Hasan ini ya sangat istimewa sekali bintang tamu kali ini oke oke Bang Hasan jadi ada pesan-pesan kepada para penonton oke baik teman-teman kita sebagai pekerja jangan pantang menyerah cintai pekerjaanmu seperti yang kau mencintai dirimu sendiri oke luar biasa catat itu ya jadikan motivasi untuk menjalani hari-hari iya betul oke apapun yang kita bisa ya kita lakukan iya dia banyak peluang datangnya finansial itu ya banyak macam memang banyak macam bisa dari industri entertainment entertainment menyerah usaha menyerah usaha sebagai ini pun bisa ya sebagai ini pun bisa jadi host host Bang Ardion sangat luar biasa itu amin karena kalau bukan kayak gini ya kita mau ngapain untuk sambil menghibur teman-teman dan mengedukasi untuk mengedukasi ilmu yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak ya itulah brand kita ya edutainment education dan entertainment baik oke segian podcast kali ini ya semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kita semuanya bahwa siapapun asalkan punya visi dan misi yang besar punya pikiran yang besar punya ide yang besar untuk berinisiatif membawa perubahan pasti bisa pasti bisa bermanfaat untuk semua orang mengentaskan banyak permasalahan terutama di kota yang kita cintai ini sebenarnya ya oke sebenarnya saya ini karena mendadak sehingga ya pakai jasnya sebenarnya orange oh orange ya oke terima kasih teman-teman bang Ardio sudah mengundang saya mudah-mudahan sukses selalu maju terus habi ofisial kemudian Ardio edukasi edukainment ya edutainment mudah-mudahan sukses selalu kedepannya amin amin oke stop thinking and start doing always stay positive because legend inside you sampai jumpa lagi di channel HB official di channel Terima kasih.